Komisi 6 DPR RI mendorong pembentukan Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan Nasional untuk meningkatkan nilai tawar atau bergaining power komoditas nasional. Komisi 6 DPR RI menyelenggarakan RDPU dengan pakar keuangan dan investasi Prof. Roy Sembel terkait pembahasan rencana pembuatan Indeks Komoditas Nasional dan menciptakan sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif. Selama ini, Indonesia masih mengacu pada Indeks Pasar Dunia sehingga berdampak pada harga nikel, timah, dan bauksit dalam London Exchange yang terpengaruh dan dikontrol oleh para trader. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menyatakan Indonesia perlu memiliki Indeks Komoditas Nasional yang bertujuan agar Indonesia menjadi acuan harga komoditas secara global sehingga menciptakan posisi Indonesia yang kuat dan memiliki kedaulatan komoditas. Keinginan bagaimana kegiatan perdagangan Indonesia yang kita harapkan bisa diarahkan pada terciptanya sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif Membentuk harga yang wajar dan memperkokoh perkemenan nasional. Sasaran ini akan tercapai jika mekanisme perdagangan berjalan dengan baik dan resiko yang melekat dalam kegiatan usaha dapat dikendalikan. Salah satu resiko yang terdapat dalam setiap usaha khususnya perdagangan komoditi adalah resiko adanya fluktuasi harga dan kelangkaan produk. Komisi 6 DPR RI berharap Indeks Komoditas Nasional dapat memperkokoh perekonomian, menstabilkan harga komoditas pada sektor migas dan non-migas, dan meningkatkan bergening power komoditas nasional di mata dunia. Vinita dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan.